Cara melepas dan mengganti B-Ring Uli Tension Mesin Diesel Kubota Alat yang dibutuhkan, kunci ring 19, 12, tang sirklip, dan tracker B-Ring Langkah pertama, dengan menggunakan kunci ring 12, lepas nut dan washer B-Ring Tension Selanjutnya, lepas support tension pulley Selanjutnya, lepas polar Selanjutnya, lepas sirklip Selanjutnya, lepas cover tension pulley 2 Selanjutnya, pasang pulley tension ke dalam tracker Selanjutnya, pasang jig Selanjutnya, keluarkan B-Ring dengan cara di tracker Selanjutnya, lepas B-Ring dan sub pulley tension Selanjutnya, lepas cover pulley tension 1 Selanjutnya, lepas sub pulley tension dari B-Ring Untuk urutan pulley tension yaitu Pertama, nut dan washer spring Berikutnya, lepas berikutnya Support tension pulle Kolar dan sirklip Cover 2 dan biring Subtension dan cover 1 Serta pulley tension Untuk langkah pemasangan Pasang cover 1 pada pulley tension Selanjutnya Pasang subtension ke dalam biring Selanjutnya Masukkan subtension dan biring Kedalam pulley tension Selanjutnya Masukkan ke dalam tracker Selanjutnya Pasang jig ke dalam tracker Selanjutnya Masukkan biring Kedalam tension pulley Selanjutnya Pasang cover 2 Selanjutnya Pasang sirklip Kemudian Pasang kolar Selanjutnya Pasang support tension pulley Perhatikan Sisi groove Pada support Dan pada Subtion Pasang washer spring Kemudian Pasang nut Pada Subtension Kemudian Kencangkan Dengan menggunakan Kunci 12 Demikian Tutorial Cara melepas Dan mengganti Biring pulley tension Selamat beraktifitas Dan tetap semangat Tutorial Cara mengetes Plunger Dan delivery valve Mesin diesel Kubota Alat yang dibutuhkan Pressure tester Kunci T10 Kunci ring pas 17 Dan Kunci ring pas 19 Langkah pertama Dengan menggunakan Kunci T10 Lepas Clamp PAP Injection Kemudian Dengan menggunakan Kunci pas 17 Dan 19 Lepas PAP Injection Kemudian Dengan menggunakan Kunci pas 17 Buka PAP Injection Sisi Nozzle Kemudian Pasang Pressure tester Pada Fuel Injection Pump Kemudian Kencangkan Kemudian Posisikan lever Speed Dari stop Ke jalan Sampai Mentok Full Kemudian Angkat Tuas Subdecon Dan Tahan Kemudian Engkol Mesin Secara Perlahan Setelah Jarum Pada Pressure Taster Menunjuk Pada Angka 220 Hentikan Engkolan Mesin Jika Jarum Pada Pressure Taster Sampai Pada Angka 220 Kilogram Per Sentimeter Persegi Menandakan Bahwa Planjer Dalam Kondisi Baik Dan Bagus Selanjutnya Dengan Pekerjaan Yang Sama Kita Lakukan Pengetesan Daily Veri Fallup Cara Mengetes Daily Veri Fallup Masih Bagus Atau Sudah Saatnya Ganti Hitung Penurunan Jarum Pada Pressure Taster Dari Angka 220 Ke Angka 210 Faktor Spek 10 Detik Limitnya 5 Detik Jika Kurang Dari 5 Detik Berarti Daily Veri Fallup Dalam Kondisi Buruk Dan Perlu Diganti Setelah 10 Detik Jarum Pada Pressure Taster Tetap Pada Angka 220 Menandakan Bahwa Daily Veri Fallup Dalam Kondisi Baik Demikian Tutorial Cara Mengetes Planjer Dan Daily Veri Fallup Mesin Diesel Kubota Selamat Beraktifitas Dan Tetap Semangat Kok Tempat Darum End S stro Live Terima kasih. 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 Terima kasih.